Namaste, namaskaram Film ini dibintangi oleh aktor Mollywood, Manian Pilaraju, dan Renji Paniker Film ini bercerita tentang misteri pembunuhan anak polisi yang ditemukan tewas di depan gereja Oke langsung aja, put your reset on and listen to me Pemeran-pemeran film ini antara lain, Potan adalah ketua geng di kampus Dasan adalah sahabat Potan yang penakut Bama adalah mahasisih cantik yang disukai banyak pria Ashok adalah polisi yang bertugas menangani kasus pembunuhan Malah adalah reporter Suatu hari di kampus dekat pedesaan Ada lima orang sahabat yang selalu bersama Kedekatan mereka sudah seperti saudara kandung Mereka selalu bersama dalam keadaan senang maupun susah Mereka adalah Devan, Menon, Prakash, Dasan, dan Potan Meskipun bersahabat, masing-masing dari mereka memiliki kecenderungan dekat dengan satu orang Dasan dan Devan lebih cenderung dekat dengan Potan Menon lebih cenderung dekat dengan Prakash Dasan adalah orang yang penakut Ayah Menon adalah seorang kapolsek di luar kota Meskipun begitu, kelima geng sahabat ini diketuai oleh Potan yang merupakan yatim biatuh Karena mereka berlima senior di kampus Mereka menerapkan senioritas terhadap para juniornya Mereka membuli para juniornya agar patuh kepada mereka berlima Dan Potan adalah orang yang paling ditakuti di kampus Salah satu junior yang mereka buli adalah Vargis dan Jacob Di kampus itu juga ada junior yang cantik-cantik seperti Bama, Gayatri, dan Rema Mereka bertiga bersahabat dekat Mereka bertiga juga berteman dengan sesama junior bernama Mary Menon mulai menyukai Bama Sedangkan Devan mulai menyukai Gayatri Di kampus, Potan dikenal playboy karena suka tebar persona kepada setiap wanita Bahkan Potan memiliki kedekatan khusus dengan dosen cantik bernama Lata Setiap hari, Potan selalu mengantar jemput Lata Potan juga mendekati Tulsi, wanita yang sedang didekati Prakash Hingga suatu malam saat mereka sedang berkumpul Prakash marah-marah kepada Potan karena mengencanai Tulsi Prakash dan Potan bertengkar hebat Pertengkaran mereka dilerai oleh Dasan dan Menon Pertengkaran mereka juga dilihat oleh Vargis Dasan kemudian mengajak mereka berdua minum sampai mabuk Dan berhasil membuat Potan dan Prakash berdamai Potan juga meminta maaf kepada Prakash Menon terus berusaha mendekati Bama Sedangkan Devan terus mendekati Gayatri Hingga akhirnya, Devan memberanikan diri menyatakan cintanya kepada Gayatri Namun Gayatri belum menerima cinta Devan Suatu hari, saat Gayatri sedang sendirian di perpustakaan Potan menghampiri Gayatri dan berbuat tidak sopan kepada Gayatri Devan datang dan langsung memukul Potan Para junior senang melihat lima seniornya yang sok jagoan itu ribut sendiri Sejak itu, Gayatri menerima cinta Devan Bama dan Jacob yang membenci Potan Menyebarkan gosip bahwa Potan dan Lata sudah berbacaran Jacob bahkan menggampar Potan dan Lata yang sedang boncengan di tembok kampus Potan marah besar dan langsung memukul Jacob Potan juga menghajar junior lain yang mendukung Jacob Menon datang dan membantu Potan Rema memberitahu hal ini kepada Lata Lata datang dan melerai mereka semua Beberapa hari kemudian, Potan melihat Bama sendirian di ruang kuliah Potan mendekati Bama dan mengajaknya bergurau Namun Potan tidak sengaja meropek sebagian pakaian Bama Rema dan para mahasiswa lalu berkumpul dan melihat kejadian itu Mereka semua menganggap Potan telah melakukan hal yang tidak sopan Gayatri datang dan langsung menampar Potan Beberapa hari kemudian, saat keadaan sudah tenang Menon mengajak Bama jalan Sedangkan Dasan dan Prakas menemani Potan yang sedang mengencani Mary di dalam kamarnya Saat Dasan dan Prakas mengintip, ternyata Potan dan Mary tidak melakukan apa-apa Potan hanya berpura-pura mendekati Mary agar semua orang mengira Potan adalah playboy Potan ingin dicap sebagai playboy Dengan begitu, Potan akan disukai banyak gadis Dasan dan Prakas baru sadar, ternyata selama ini Potan tidak pernah melakukan hal yang tidak sopan terhadap wanita Potan juga mengatakan kepada Dasan dan Prakas bahwa Potan hanya mencintai Bama Namun Potan tidak berani mengutarakannya Lata menghampiri Bama untuk membicarakan sesuatu Lata mengatakan kepada Bama bahwa selama ini banyak orang salah menduga tentang Potan Selama ini semua orang mengira Potan adalah pemuda jahat Dan Lata juga digosipkan mempunyai hubungan khusus dengan Potan Padahal Potan sudah Lata anggap sebagai adiknya sendiri Potan merawat suami Lata saat suami Lata di rumah sakit Dahulu saat Ibunda Dasan masuk ke rumah sakit Dasan tidak mampu membayar biaya rumah sakit Potan langsung menjual semua barang-barang miliknya Untuk membayar biaya pengobatan Ibunda Dasan Bahkan demi kebahagiaan Devan Potan rela berpura-pura melakukan hal yang tidak sopan kepada Gayatri Agar Devan bisa bertindak sebagai pahlawan di depan Gayatri Dengan begitu, Gayatri mau menerima cinta Devan Potan rela berkorban demi kebahagiaan sahabatnya Rahasia ini hanya diketahui oleh Potan dan Devan Bahkan Dasan, Prakas, dan Menon tidak mengetahui hal itu Semua orang masih menganggap Potan bertindak tidak sopan kepada Gayatri Mendengar cerita Lata, Bama langsung berbalik merasa bersalah dan menyukai Potan Bama dan Gayatri menghampiri Potan dan meminta maaf Potan pun memaafkan mereka Bama mulai jatuh cinta kepada Potan Diam-diam, Potan terus melihat Bama dari kejauhan Potan juga menceritakan kepada Dasan bahwa semakin hari Potan semakin mencintai Bama Begitupun dengan Bama yang semakin hari semakin mencintai Potan Dan akhirnya, perasaan Potan terhadap Bama ini Diketahui Prakas, Menon, dan Devan Potan mulai memberanikan diri mengajak Bama jalan Potan tidak ragu mengutarakan keinginannya Bahwa ia ingin menikahi Bama Bama menerima keinginan Potan dengan senang hati Potan lalu mengajak Bama pergi ke gereja dekat kampus Untuk melakukan doa bersama Setelah satu bulan lulus kuliah Devan dan Gayatri berencana kawin lari Karena hubungan mereka tidak direstui orang tua Gayatri Potan membantu Devan menculik Gayatri dari rumahnya Mereka kemudian berkumpul di sebuah vila puncak Di sana juga ada Bama, Prakas, dan Menon Sedangkan Dasan berada di luar kota Karena sudah mendapatkan pekerjaan sebelum lulus kuliah Namun Dasan tetap berusaha menemui para sahabatnya di vila itu Devan dan Gayatri diperintahkan untuk istirahat sejenak Agar besok pagi saat menikah di gereja Mereka tidak terlihat lelah Prakas dan Menon jalan-jalan sebentar di dekat vila Sedangkan Potan mengantar Bama pulang Beberapa menit kemudian hujan turun dengan deras Tiba-tiba Devan ditemukan tewas tergeletak di teras Sedangkan Gayatri ditemukan tewas di kamarnya Pasca diperkaos Sejak itu Potan dinyatakan menghilang Ayah Menon yang merupakan kapolsek di luar kota Langsung menelusuri TKP Kepolisian mengatakan Potan lah yang membunuh Devan Lalu Potan memperkaos dan membunuh Gayatri Setelah itu Potan melarikan diri ke luar kota 30 tahun kemudian Menon menikahi Bama Namun pernikahan mereka tidak berlangsung lama Bama dan Menon akhirnya bercerai Persahabatan mereka semua menjadi hancur Dan mereka semua tidak pernah bertemu kembali Sejak tewasnya Devan dan Gayatri Semua orang membenci Potan dan menganggap Potan adalah seorang penjahat Kepolisian terus memburu Potan namun belum berhasil menemukannya Tiba-tiba suatu malam Di tengah derasnya hujan Seseorang berjubah hitam mendatangi Menon di depan gereja Seseorang itu langsung menembak Menon hingga tewas Polisi yang menangani kasus ini bernama Ashok langsung mendatangi TKP Ashok didesak untuk segera mencari pelaku yang diduga kuat adalah Potan Ashok kesulitan mencari pelaku karena kurangnya bukti di TKP Kapolsek terus mendesak Ashok agar segera menemukan Potan Karena Kapolsek yakin Potan lah yang membunuh Menon Menon adalah anak dari sahabat Kapolsek Di sisi lain seorang reporter bernama Mala Ditugaskan atasannya untuk menelusuri kasus kematian Menon Mala bekerjasama dengan kepolisian untuk mencari pelaku yang diduga kuat adalah Potan Mala pergi ke kantor polisi untuk mencari informasi Mala juga menemui seorang reporter senior bernama Suresh Suresh pernah mendapatkan penghargaan setelah membuat laporan di surat kabar Mengenai Potan yang merupakan buronan polisi Suresh mengatakan kepada Mala bahwa dahulu ia sudah bertanya kepada siapapun Mulai dari preman lokal hingga intel Namun Suresh tidak menemukan petunjuk Karena itu Suresh yakin Potan yang masih buron adalah pelakunya Mala pun sependapat dengan Suresh Mala juga meyakini Potan adalah pelakunya Karena jika Potan tidak bersalah seharusnya ia menyerahkan diri Mala mulai melakukan penelusurannya Mala menemui Vargis Salah satu junior Potan yang sekarang menjadi guru olahraga Vargis mengatakan Potan dan Menon adalah sahabat baik Mereka berdua juga bersahabat dengan Prakas, Dasan, dan Devan Namun terkadang mereka berlima juga bertengkar Aku pernah melihat mereka bertengkar Dahulu Potan adalah masyarakat senior yang paling ditakuti Potan juga seorang playboy Bahkan Potan berani mendekati dosen bernama Lata Vargis juga mengatakan bahwa ayah Menon adalah seorang kapolsek di luar kota Jika Menon mengalami masalah, ayahnya pasti melindungi Menon Malah kemudian bertanya kepada Vargis Kira-kira apa motif Potan membunuh Menon Vargis tidak bisa menjawab Vargis lalu memberikan alamat Rema Agar malah bisa menemui Rema Di sisi lain, Ashok mulai melakukan penyelidikan Ashok menemui Merry yang merupakan junior Potan dan Menon Ashok menginterogasi Merry Merry mengatakan Potan tidak mungkin membunuh Menon Karena mereka berdua adalah satu geng yang bersahabat baik Merry tidak sependapat dengan kepolisian yang selama ini menyebut Potan sebagai buronan Merry mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa Prakas pasti tahu di mana keberadaan Potan Karena di malam Gayatri dan Devan berencana kawin lari, Prakas ikut berkumpul di Villa Puncak Malah mendatangi Rema Rema mengatakan mereka berlima adalah sahabat baik Potan dikenal sebagai playboy yang juga dekat dengan dosen bernama Lata Saat Potan marah, hanya Lata yang bisa menenangkan Potan Konflik mereka berlima dimulai saat Devan jatuh cinta kepada Gayatri Namun suatu hari, Potan bertindak tidak sopan kepada Gayatri dan membuat Devan marah besar kepada Potan Tetapi sejak itu, Gayatri menerima cinta Devan Orang tua Gayatri tidak setuju mengenai hubungannya dengan Devan Karena itu, sebagai sahabat, Potan membantu Devan menculik Gayatri dari rumahnya Setelah itu, Potan dan Bama membawa Gayatri dan Devan ke sebuah Villa Puncak Mereka berencana menikah di gereja keesokan harinya Namun malam itu, yang aku dengar dari kepolisian Justru Potan memperkaos dan membunuh Gayatri Potan juga membunuh Devan lalu bersembunyi di luar kota Aku tidak menyangka Potan akan bertindak seperti itu Setelah keadaan tenang, Menon menikahi Bama Tapi aku juga menyayangkan perceraian mereka Malam hari, Mary sedang sendirian di rumahnya Tiba-tiba, lampu rumahnya padam dan seseorang berjubah hitam mendatangi Mary Dan langsung mendepas leher Mary hingga tewas Ashok mendatangi rumah Mary dan menelusuri TKP Kematian Mary semakin menyulitkan penyelidikan Ashok bingung siapa yang membunuh Mary Karena Mary memberikan keterangan yang membela Potan Tim forensik juga tidak menemukan petunjuk apapun di TKP Ashok pergi menemui Prakas dan menginterogasi Prakas Prakas mengatakan, ia setuju dengan apa yang dikatakan kepolisian sejak dahulu Bahwa Potan adalah pelakunya Potan sangat mencintai Bama Prakas menduga motif Potan membunuh Menon Karena cemburu melihat Menon menikahi Bama Ashok lalu bertanya kepada Prakas Apakah Prakas pernah menemui Potan setelah tragedi di Villa Puncak Prakas menjawab, tidak pernah Ashok bingung dan belum menemukan petunjuk Ashok kemudian pergi menemui Bama Dan menginterogasi Bama Bama mengatakan, Potan adalah seniorku Dan kami pernah saling mencintai Namun sejak kejadian di Villa Puncak Ayah Menon mengatakan Potan adalah pelakunya Potan bahkan memperkaos Gayatri Aku benar-benar tidak menyangka Potan bisa melakukan hal itu Sejak itu, aku sangat membenci Potan Aku lalu dinikahi Menon Ashok kemudian menemui Jacob dan menginterogasi Jacob Jacob mengatakan, Pak Ashok Aku sangat membenci para seniorku Khususnya Potan karena Potan pernah memukulku Dan aku dengar laporan kepolisian mengatakan Potan lah yang membunuh Menon Aku harap kepolisian segera menemukan Potan Malah mendatangi rumah Lata Tapi ternyata Lata dan suaminya sudah meninggal dunia Malah hanya bertemu dengan anak-anak Lata Mereka memberikan buku diari Lata kepada Malah Malah pulang ke rumahnya dan langsung membaca buku diari itu Di buku itu, Malah mengetahui kebaikan Potan Yang berkorban agar Devan mendapatkan cinta Gayatri Malah kemudian menemui Dasan yang sekarang menjadi pengurus kelurahan di sebuah desa Dasan mengatakan Potan sangat mencintai Bama Begitupun dengan Bama Malah bertanya kepada Dasan Pak Dasan, lalu mengapa Bama menikah dengan Menon? Dasan menjawab, ia tidak tahu Malah juga bertanya apa motif Potan membunuh Menon Apakah karena Potan cemburu dengan keberhasilan Menon menikahi Bama? Dasan menjawab, ia tidak tahu Karena tiga bulan sebelum lulus Dasan berhenti kuliah dan bekerja di luar kota Setelah itu, berita yang Dasan tahu Hanyalah laporan dari kepolisian Yang sudah menyebar di seluruh kota Yang menyatakan bahwa Potan adalah pelakunya Malah kemudian menemui Prakas Prakas mengatakan Saat malam di vila puncak Aku dibukul oleh Potan hingga pingsan Setelah aku bangun dan sadarkan diri Aku melihat Maya Devan dan Gayatri Ayah Menon mengatakan Potan membunuh Devan lalu memperkaos Gayatri Potan juga lah yang membunuh Gayatri Setelah itu, aku tidak tahu di mana Potan Malah kemudian menemui Ashok Untuk berdiskusi mengenai kasus ini Malah menyimpulkan Potan lah yang membunuh Menon Karena Potan cemburu kepada Menon Yang berhasil menikahi Bama Sedangkan Ashok berkesimpulan Potan tidak bersalah Karena tidak ada bukti yang mengarah kepada Potan Ashok akan melaporkan hasil investigasinya Kepada Kapolsek Malam hari di tengah derasnya hujan Dasan yang rindu dengan Potan Melakukan perjalanan Untuk mengunjungi gereja dekat kampus Tiba-tiba pria berjubah hitam Mendorong Dasan dari belakang hingga terjatuh Ternyata pria itu adalah Prakas Dasan kaget karena sudah 30 tahun Tidak bertemu Prakas Prakas mengatakan Apa kabar Dasan? 30 tahun sudah kita tidak bertemu Akulah yang membunuh Mary Karena jika dibiarkan Mary akan membongkar semuanya Dasan membalas Prakas Aku sudah menunggumu sejak 30 tahun yang lalu Tanpa basi-basi Dasan langsung menembak Prakas Hingga tewas Besok pagi Ashok dan Malah datang ke TKP Dan melakukan penelusuran Ashok dan Malah semakin bingung Siapa pelaku yang membunuh Prakas Ashok melaporkan hasil investigasinya Kepada Kapolsek Namun karena Ashok berbeda pendapat dengan Kapolsek Dan Ashok juga belum mampu menemukan Potan Kapolsek memperhentikan Ashok dari kasus ini Kapolsek melakukan konferensi pers Dan mengatakan bahwa pelakunya adalah Potan yang masih buron Satu wartawan bertanya Apa bukti bahwa Potan pelakunya? Kapolsek terdiam membisu Kapolsek juga mengumumkan Bagi siapa saja yang memberikan informasi tentang Potan Akan diberikan hadiah uang 100 juta rupiah oleh pemerintah Malam hari Dasan tiba di gereja dekat kampus Dasan berdoa dengan penuh hikmat Tiba-tiba Bama datang dan membuat Dasan kaget Karena mereka berdua sudah tidak bertemu selama 30 tahun lamanya Bama mengatakan Dasan Aku bingung dengan ini semua Mengapa Potan membunuh Menon? Lalu Siapa yang membunuh Prakas? Demi Tuhan Dasan Katakan padaku jika kau mengetahui sesuatu Dasan menjawab sambil menangis Bama maafkan aku Karena selama ini aku diam Aku memang penakut Tetapi aku terus merindukan Potan Maka dari itu Aku melakukan bahas rendam Dengan membunuh Prakas Dan yang membunuh Mary adalah Prakas Karena Prakas takut Mary membantu kepolisian membongkar kasus ini Bama Potan tidak membunuh Menon Tetapi Akulah yang membunuh Menon Cedir Barulah disini diceritakan fakta Masa lalu mengenai tragedi di Villa Puncak Malam itu Setelah Potan mengantar Bama pulang Potan kembali ke Villa Di tengah perjalanan Potan menjemput Dasan Setibanya di Villa Gayatri dan Devan Memberitahu bahwa Prakas dan Menon Pergi sebentar Potan dan Dasan lalu berjalan kaki Di tengah derasnya hujan Mencari Prakas dan Menon Namun tiba-tiba Prakas dan Menon Membayar para pereman Untuk memukuli Potan Potan berusaha mati-matian Menghajar balik mereka semua Potan lalu bertanya kepada Prakas dan Menon Mengapa mereka berdua melakukan ini Menon menjawab Potan Akulah yang lebih dulu menyukai Bama Tetapi Bama justru mencintaimu Kau tidak boleh mendapatkan Bama Karena itu Prakas aku tugaskan Untuk membunuh Devan Dan memperkaus Gayatri Dan aku akan mengatakan kepada Bama Bahwa kaulah yang melakukan itu Agar Bama membencimu Dengan begitu Aku bisa menikahi Bama dengan mudah Dengan bantuan ayahku Yang merupakan seorang polisi Aku akan menuduhmu dengan cerita bohong Bahwa kaulah pelaku semua ini Menon kemudian Menusukan parangnya Ketubu Potan Hingga tewas Setelah itu Prakas langsung Menusukan parangnya Ketubu Devan Hingga tewas Prakas kemudian Memperkaus Gayatri Dan membunuh Gayatri Prakas dan Menon Dibantu para preman Mengubur Potan Di tengah hutan Dasan hanya menangis Melihat itu semua Dari kejauhan Dasan menyesal Karena tidak bisa Berbuat apa-apa Dasan mengatakan kepada Bama Bahwa selama ini Kepolisian mengarang cerita bohong Bahwa Potan adalah pelakunya Menonlah Dalang dari ini semua Karena ia Dibantu ayahnya Yang merupakan kapolsek Dasan meminta maaf Kepada Bama Karena baru sekarang Memberitahu kebenaran ini Dasan lalu pergi Meninggalkan gereja Bama menangis sedih Karena menyesal Telah mempercayai Cerita bohong kepolisian Bama menyesal Telah menikahi Menon Bama menangis Teringat Masa-masa terakhirnya Bersama Potan Lelaki yang sangat Ia cintai Terlihat Dasan sedang duduk Di warkop Sambil minum teh susu Dan mendengarkan berita Di radio Yang mengatakan Kepolisian sedang Melakukan pengejaran Terhadap pria Yang diduga mirip Dengan Potan Dasan hanya Tersenyum sinis Karena semua itu Adalah kebohongan polisi Karena faktanya Potan sudah meninggal dunia Dibunuh oleh Menon Dan Prakas Habis Apa pesan dari film ini Jika manusia Tidak bisa mengontrol Dan hanya mengikuti Hawa nafsunya Maka besikan setan Yang akan mengosai Pikiran dan tindakannya Seperti yang dilakukan Menon dalam film ini Menon melakukan apa saja Demi mendapatkan Bama Namun pada akhirnya Menon pun Bercerai dengan Bama Karena pernikahan Pernikahan yang abadi Bukan didasari kebohongan Tetapi pernikahan yang abadi Didasari kejujuran Dan ketulusan Oke segitu saja Video kali ini Stay watching And see you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton